Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai layer Jadi kalau buat kalian yang sudah sering menggunakan aplikasi pengeditan 2 dimensi Seperti contohnya, Photoshop atau menggunakan AutoCAD Pasti kalian akan tahu mengenai layer Jadi layer berfungsi untuk mengontrol visibilitas Jadi seperti di Photoshop, jika ada layer A dan layer B Maka benda yang ada di layer A akan tertimpa benda di layer B Karena layer B posisinya di atas layer A Itu yang dimaksud mengontrol visibilitas Lalu bagaimana jika di benda 3 dimensi seperti SketchUp Fungsinya bisa dibilang mengelompokkan Namun berbeda dengan pengelompokan yang dilakukan oleh komponen atau grup Karena komponen atau grup melakukan pengelompokan dengan menggabungkan garis-garis tepi dan permukaan yang ada di suatu benda Sedangkan kalau layer hanya mengelompokan namun tidak menggabungkan garis tepi dan permukaan Sehingga benda tersebut masih bisa membuat benda-benda yang menempel dengannya terdistorsi Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya Sekarang kita coba dulu lihat layer Biasa saya menggunakan B Kemudian saya lihat di toolbar ini Di bagian bawah ada layer Jadi jika kita permulaan nih Pasti semua benda yang ada di sini Ada di layer 0 atau layer default Gimana caranya jika kita ingin membuat layer baru Kita bisa melakukannya dengan pencet tanda plus ini ya Kita coba dulu Add layer Kita buat beberapa layer Kita sambil pakai dulu Add layer Oke jadi kita udah punya Beberapa layer Ini saya buat terpisah Yang furniture nya Agar lebih detail Cuma kalau mau digabung juga gak apa-apa Lalu bagaimana caranya kita tahu Modeling kita ada di layer mana Kita punya dua cara Cara yang pertama kita klik bendanya Misalkan mobil ini Kita lihat ke Entity info Kalau kita klik bendanya Maka akan tertera Layernya ada di layer mana Begitu juga yang lain-lain Semua infonya ada di Entity info Kemudian cara yang kedua Dari warna Kan ini layer ini punya beberapa warna nih Ini itu mewakili warna yang akan timbul Di benda pada saat Sudah kita layer Jadi kita bisa ke tanda ini nih Tanda panah di sebelah kanan ini Kita klik Kita pilih color by layer Nah warna modelingnya akan berubah mengikuti layer nya Sekarang kita klik bendanya tadi Kita layer nya kita ganti Masukkan ke yang sini Nah kita lihat Warnanya akan berubah Begitu juga untuk benda-benda lain Kita lakukan dengan cara yang sama Kita kelompokkan dulu Terima kasih telah menonton! Untuk pengelompokan ini bebas ya Kalian mau Pengelompokannya seperti apa Itu disesuaikan sama kebutuhan kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! atur aja bisa macem-macem juga mau kayak apa biar enggak rancu warnanya enggak rancu warnanya Oke ini udah jadi ya Jadi sekarang kita udah punya Layer yang sudah disesuaikan Dengan modeling kita Sebenernya fungsinya apa sih Jadi kan tadi yang pertama itu Mengelompokkan Oh iya saya bahas dulu yang tadi Soal pengelompokan Ini kita matikan dulu ya Tadi kan saya bilang Kalau layer ini Pengelompokan tapi berbeda dengan Group dan komponen Kalau group dan komponen kan Kita buat dia akan jadi Satu kesatuan Tapi kalau misalkan layer Kita misalkan Taruh di atap Dia memang terlayer Secara di pengelompokan atap Tapi dia face-face nya Dan gabis-gabisnya tidak tergroup Artinya kalau kita bikin Benda lagi Di sampingnya Ya bendanya akan terdistorsi Jadi pengelompokannya berbeda Oke jadi sekarang kalau kalian mau bikin Misalkan bikin dinding baru nih Caranya gimana biar dari awal Sudah masuk ke layer dinding Caranya kalian lihat nih Kan ini ada tanda pensil nih Itu artinya Itu tanda layernya nyala Kalau kalian mau ke dinding Pensilnya kalian pindahin dengan cara Klik layer dinding Nah pensilnya pindah Kalau pensilnya pindah Artinya itu layernya nyala Jadi sekarang udah di dinding Tinggal kalian buat aja Nah udah masuk ke layer dindingnya Kalau mau ubah Tinggal ubah dari entity file aja Kalian ubah Kayak gitu ya Oke tadi kan fungsi pertama itu Pengelompokan Lalu fungsi yang kedua Kita bisa menghide Benda yang ada di layer tersebut Seperti contoh nih Kita mau hide atap Tinggal kita matiin aja Tanda matanya Nah artinya Bendanya akan terhide Lalu mau hide plafon Kemudian Seperti yang sudah Saya buat Kan tadi saya buat Furniture nya ini Detail ya Perhuangan Bukan bikin cuma satu layer Untuk furniture nya Hal ini kenapa? Karena furniture itu Merupakan objek Yang memakan memory Paling banyak Artinya Jika kita lagi modeling Kita harus hide Bendanya ini Supaya Lebih enteng modelingnya Kalau misalkan yang tadi Grouping kan Kita hide satu-satu Repot Jadi kita Bisa pakai layer aja Kita hide nya Misalkan kita mau modeling Di uang tamu Otomatis Yang di kamar tidur ini Tinggal kita matiin aja Jadinya kan Dia Biringan modelingnya Kayak gitu Lalu ini juga bisa Kita gunakan Untuk membuat animasi Sebagai contoh Animasi yang biasa dibuat oleh Salah satu arsitek di Indonesia Bernama Mas Mande Kalian bisa cek Di instagram nya Namanya Mondo Dodo Disitu dia ada Menggunakan animasi Yang menggunakan teknik layer Nanti setelah episode ini Saya juga bakal jelasin Soal itu Kayak begitu ya Kemudian fungsi lainnya Juga begini Misalkan Kalian kan Mau bikin Modeling ini Dimasukin ke AutoCAD Otomatis Di AutoCAD kan juga Tersedia layer-layer Kalau kalian Benda yang disini Udah ada dalam layer Maka ketika Kalian export ke AutoCAD Layernya ini Bisa kalian bawa Jadi pas kalian Buat di AutoCAD Nanti sudah ada Layernya Mengikuti layer Yang sudah kita buat disini Begitu juga Sebaliknya Jika kita dari AutoCAD Kita import kesini Otomatis Layer yang ada di AutoCAD Juga masuk kesini Jadi nanti tinggal Modelingnya Kalian kelompokkan Kedalam layer-layer Yang udah ada Kayak begitu ya Seperti itu sih Kemudian ini ada Purge Purge ini fungsinya Jika kalian Ada layer banyak Namun ternyata Layernya itu Ada yang gak Kepake Dalam arti Gak ada benda Di dalam kelompok Layer tersebut Nanti dengan purge Layer tersebut Akan dihapus Kayak begitu Ini misalkan Kayak gini nih ya Ini kan gak ada Layernya Kalau kita purge Nanti dia bakal hilang Tuh Kemudian Ada cara lain Kita kan bisa Nambah layer Pake ini Nanti Kita bisa hapus Layer juga Dengan cara ini Kayak gitu Kemudian Jika Layernya Mau kita hapus Punya suatu benda Yang tidak dikelompokkan Maka Akan ada muncul Opsi-opsinya nih Kalian bisa Move Kontennya Ke default layer Atau ke layer Yang sedang nyala Atau bisa langsung Delete Tanpa memindahkan Konten itu ke layer Baru Kayak gitu Oke Menurut saya Sudah cukup Pembahasan untuk layer Sampai disini dulu Video saya kali ini Sampai ketemu lagi Di video-video saya Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih